Intro Menatap putaran kedua, PS-PS Biak tercatat baru rekrut satu pemain masih memburu tiga pemain lagi. Tim berjuluk Badai Pasifik, PS-PS Biak tercatat baru merekrut satu pemain guna menambah sekuat dalaman dari Ruben Sanadi dan kolega di tim PS-PS Biak dalam melakoni laga lanjutan putaran kedua Liga 2 Indonesia musim 2023-2024. Melihat komposisi sekuat tim PS-PS Biak saat ini terbilang cukup bergetan. Bahkan tim asuhan Henry Siswilowini terbukti tampil apik dengan menutup putaran pertama Liga 2 Indonesia sebagai pemunca klasemen dengan 11 poin melampaui. 6 tim lainnya di zona grup 4 dari papan klasemen Liga 2 Indonesia putaran pertama. Dengan torehan tersebut nampaknya tak membuat Henry Siswilow ini untuk berdiam diri. Namun pelatih yang terlihat humble ini sangat dan masih terobsesi untuk lagi menambah beberapa pemain guna mengisi posisi-posisi sentral yang bagi sang arsitek PS-PS Biak Henry Siswilow sangat diperlukan untuk menambah daya gedor dan daya tahan bagi sekuat Ruben Sanadi dan kolega di tim PS-PS Biak saat ini. Ya, kalau EVOLOV ini sudah dilakukan, ada beberapa pemain yang sudah dibuatkan, termasuk Israel ya. Ada beberapa lagi, termasuk pemain asing ya dari Jepang, yang sudah dilupas. Buruan pemain juga baru satu yang sah di kita ini baru siis. Ada pemain dari Madung Bayu. Itu baru yang sudah resmi. Yang lainnya belum, masih dalam buruan. Tapi ada target untuk mendatangkan pemain? Rencana itu ada. Sementara yang resmi baru satu? Iya. Tahir. Om Tahir baru satu. Kocet, ini membuatnya? Ya, saya pikir kita butuh 2-3 pemain baru lah yang siap main. Itu untuk posisi apa? Bisa di striker, bisa di kelandang, bisa di sentral.